Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup Rasulullah s.a.w dipenuhi dengan permasalahan yang sangat serius Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan sifat manusiawinya Yang menyukai canda Namun demikian canda Rasulullah s.a.w tidak keluar dari batas kebenaran Sebab rusta tidak pernah keluar daripada diri beliau Selain itu canda Rasulullah s.a.w tidak pernah bertujuan kecuali menembuhkan cinta dan kasih sayang Berikut merupakan cara Rasulullah s.a.w bercanda Yang pertama memeluk sahabat beliau dari belakang Anas bin Malik r.a.w mengisahkan ada seorang sahabat lelaki dari padang pasir bernama Zahir Ia pernah memberikan Rasulullah s.a.w hadiah dari gurun pasir Lalu Rasulullah s.a.w bersabda Zahir ini adalah lelaki padang pasir Sedangkan kita semua tinggal di kotanya Rasulullah s.a.w sangat mencintainya Sementara Zahir adalah orang yang lemah dari pikirannya Suatu hari ketika Rasulullah s.a.w menatanginya di pasar Zahir sedang menjual barang dagangannya Tiba-tiba Rasulullah s.a.w memeluknya dari belakang dengan erat Sementara Zahir tidak melihat beliau Lalu Zahir berkata Hei siapa ini? Lepaskan aku Zahir pun memberontak dan menoleh ke belakang Ketika ia mengetahui bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah Zahir pun segera menyandarkan tubuhnya Dan lebih menempelkan pelukan beliau Rasulullah s.a.w bersabda Wahai umat manusia Siapa yang mau membeli budak ini? Zahir pun berkata Wahai Rasulullah Demi Allah Aku ini tidak berarti di pandangan mereka Rasulullah s.a.w pun menjawab Namun di sisi Allah kamu amat berarti Zahir Atau beliau berkata Namun di sisi Allah kamu begitu mahal Hadis Rawat Ahmad Canda yang kedua adalah suatu ketika Umu Aiman Al-Habasyah datang kepada Rasulullah Untuk menyampaikan sebuah undangan Ya Rasulullah Suamiku mengundang Anda datang ke rumah Melihat kedatangan Umu Aiman Yang sudah dianggap sebagai ibu sendiri Maka Rasulullah s.a.w ingin sedikit menggodanya Siapa suamimu itu? Apakah yang ada putih-putih di matanya? Tanya beliau Tidak ya Rasulullah Mata suamiku biasa saja Tidak ada putih-putih di matanya Kata Umu Aiman Kamu keliru Mata suamimu itu ada putih-putih Desak beliau Tidak ya Rasulullah Mata suamiku tidak ada putih-putihnya Mendengar jawaban Umu Aiman yang masih ngotot itu Rasulullah s.a.w pun tersenyum Dan menjelaskan maksud dari perkataan beliau Setiap mata itu pasti ada putih-putihnya bukan? Maka Umu Aiman pun langsung tertawa menyadari kekeliruannya itu Candai yang ketiga adalah penghuni surga Hassan al-Basri mengisahkan seorang perempuan yang telah renta Mendatangi Rasulullah s.a.w seraya berkata Wahai Rasulullah Doakanlah aku agar bisa masuk ke dalam surga Beliau pun menjawab Wahai Umu Fulan Surga tidak dihuni perempuan yang telah renta Mendengar hal itu perempuan tersebut segera bergegas sambil menangis Maka Rasulullah s.a.w pun berkata Beritahukan kepada perempuan itu Bahwa ia tidak akan masuk surga dalam keadaan renta Allah s.w.t berfirman Kami menciptakan mereka Bida dari-bida dari itu secara langsung Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan Yang penuh cinta dan sebaya umurnya Hadis Ruhet Tirmizi Teman-teman semua inilah teladan bagi kaum muslim Dalam bercanda Dimana beliau mencontohkan bahwa bercanda Dengan sesuatu yang benar Dan untuk menubuhkan rasa cinta Serta kasih sayang Bukan untuk saling membenci dan bermusuhan Wallahualam biswab